Masih bersama kami di Ruwajurai, seorang narapidana tindak pidana teroris atau tipiter di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Raja Basta Bandar Lampung mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan langsung bebas bersyarat. Napi tersebut dibebaskan karena berkelakuan baik dalam menjalani masa tahanan dan berikrar setia pada NKRI. Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Bandar Lampung memberikan remisi kepada sejumlah warga binaan pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Setidaknya ada 663 warga binaan yang mendapatkan remisi. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Bandar Lampung, Maizar, mengatakan penghuni warga binaan di Lapas Raja Basa saat ini berjumlah 1.010 orang. Dari jumlah itu 663 warga binaan mendapatkan remisi. Di mana ada 12 narapidana tindak pidana teroris atau tipiter yang dititipkan di Lapas Raja Basa. Dari 12 narapidana, satu orang mendapatkan remisi dan bisa langsung bebas. Narapidana tindak pidana itu diketahui bernama Sutaya, warga Gunung Kidul Yogyakarta, yang terlibat dengan kumplotan jamaah Islamiyah di Poso, dan dinyatakan bersalah majelis hakim dan difoni 10 tahun penjara. Narapidana tersebut sudah memenuhi persyaratan administratif serta substantif, berkelakuan baik dan sudah ikrar menyatakan kesetiaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi dari 663 orang ini yang bebas langsung, satu orang Nafi Tepiter, yang kebetulan sudah NKRI, dan beliau kebetulan dari jumlah teroris yang 12 orang ini, Nafi Tepiter 12 orang ini, satu orang atas nama Suyata, satu remisi khusus. Padahal Raya Idul Fitri 1442 Hijrah ini, Warga Binaan yang mendapatkan remisi, sebagian mendapatkan remisi bebas bersyarat, serta mendapatkan pengurangan masa tahanan. Dari Kota Bandar Lampung, Kali Perihan Toro, Metro TV Lampung.